Hia Pemirsa dan Rem 042 Gabu Jambi selalu pelaksana harian Koba dan Satuan Tugas Penanganan Karhutlah Provinsi Jambi telah merencanakan pemetaan 59 pos siaga yang akan diisi oleh prosedur TNI Polri, BBBD, Bagalah Aktif, serta Masyarakat Peduli Api dengan fokus utaba adalah pencegahan dan edukasi untuk menghindari terjadi Jakarhutlah. Provinsi Jambi telah merasakan dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dan 2019. Selain mengancam kesehatan, Karhutlah juga mengganggu aktivitas transportasi dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan. Gubernur Jambi baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya atas potensi dampak Karhutlah di bahasa berdatang dan menekankan pentingnya upaya preventif. Untuk itu, Gubernur telah menugaskan dan Rem 042 Gapu, Brigjen TNI Rahpat sebagai pelaksana harian Komandan Satuan Tugas Penanganan Karhutlah di Provinsi Jambi. Brigjen TNI Rahpat berkatakan bahwa pihaknya telah memetakan 59 titik pos yang akan dikerahkan per sodilnya baik dari TNI, Polri, BBBD, Bagalah Aktif, dan elemen masyarakat. Tugas utama mereka meliputi patroli rutin, edukasi masyarakat mengenai bahaya dan penjikahan Karhutlah, serta respon cepat terhadap setiap tanda kebakaran. Brigjen TNI Rahmat juga menjelaskan rencana pemetaan pos-pos siaga yang tersupar di daerah rawan Karhutlah berada di Tanjap Tibur, Tanjap Barat, Muarujambi, Tebo, Sorulagun, dan Batanghari. Kami sudah merencanakan tugas-tugas tersebut di mana kami sudah memetakan ada 59 titik pos yang nanti akan kita kerahkan personelnya baik itu dari TNI, Polisi, Menggala Agni, kemudian masyarakat penduduk api dan masyarakat. Nah dari 59 titik ini memang ada krusialnya titik rawan terutama di daerah Tanjap Timur itu ada 17 titik nanti, kemudian Tanjap Barat itu ada 14 titik pos, kemudian Batanghari 3 pos yang kita siapkan, kemudian Muarujambi ada 10 pos, kemudian Sorulangun dan Tebo, Sorulangun ada 7 pos, dan Tebo ada 8 pos, jadi ada 59 titik. Pengerahan hari ini kita sesuai apel hari ini adalah 668 orang. Harapannya nanti setelah kegiatan ini kita harapkan semuanya inset melaksanakan kegiatan patroli sekalian mengedukasi masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah agar kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi ini tidak terjadi. Terima kasih telah menonton!